5.000 Al-Quran bantuan dari Badan Wakaf Al-Quran Jakarta untuk daerah Kabupaten Mukomuko diserahkan secara langsung oleh PJS Bupati Mukomuko Muhammad Rizun kepada 5 madrasa dinia awaliyah, bertepatan di ruang kerja Bupati Mukomuko. Penyerahan ayat suci Al-Quran ini diharapkan dapat menambah jumlah para calon Hafiz Al-Quran di Kabupaten Mukomuko. Juga diharapkan MDA yang ada tidak ada lagi kekurangan khususnya ayat suci Al-Quran. Dijelaskan oleh PJS Bupati Mukomuko Muhammad Rizun saat ini sekolah yang berbasis agama lebih cenderung jadi pilihan para orang tua. Karena dianggap pendidikan agama khususnya Muslim sangatlah penting bagi generasi bangsa. Pemerintah Kabupaten Mukomuko juga berkomitmen agar terus mendukung kemajuan sekolah MDA, MTS dan pesantren yang ada. Belum lama ini ada penambahan pagi 4 sekolah madrasa baru di Mukomuko. Tentu ini menjadi barometer sekolah berbasis agama jadi pilihan utama para orang tuasaan ini. Dapatkan bantuan dari Badan Wakaf Al-Quran Jakarta, tolong diterima dan diperintasi dan pantai sebagainya. Terima kasih banyak untuk BWA ataupun Badan Wakaf Al-Quran dan juga pemerintah Kabupaten Mukomuko. Alhamdulillah kita sudah menerima Al-Quran sebanyak kurang lebih 5.000 musab ataupun terjemahan dan akan disalurkan kepada lembaga-lembaga pendidikan Al-Quran baik itu MDTA maupun TPQ atau TPA yang ada di.